pedagang pura-pura kolektor pedagang pura-pura kolektor akhirnya gua kena racun buat beli wagon E39 joknya juga elektrik John nyala ga sih elektriknya? misalkan parkir lu ambles nih lu gausah pencet-pencet aja lu starter aja mobil ntar dia akan berdiri di posisi lu jalan yo what's up bro-bro-bro? baik-baikin bersama saya roy decardo the most water driver mereka bilang gua siapa lu halo lu halo lu halo nyapasih buat Roya people yang udah like, komen, dan subscribe channel gua yang ini dan channel gua yang roy decardo hari ini kita mau jajan mobil John umur baru mobil baru gitu ya karena udah dapet izin dari istri jadi gua diperbolehkan di hari ulang tahun gua ini di umur gua yang baru ini untuk membeli mobil baru kemarin gua sempet ke showroom temen gua kayak lu tau kan waktu gua nyobain M3 setir kiri disitu gua diracunin sama dia buat beli wagon sebenernya gua udah suka banget sama wagon dari dulu tapi belum dapet harga yang pas steel deal sama mobil unit yang pas ini gua udah nyampe tempatnya nih cuma gua ga tau dimana dia nih tanya baa ya Mbak, Rifky dimana ya Mbak? Rifky? ini ga tau Rifky siapa sih? nah itu rucak ngapain lagi ambil Mbak? engga oh engga mau ga tau engga dimakan kucing tuh awas Mbak iya jadi ga tau Rifky ya? ga tau katanya disini ga jajan sama Mbak? tau siapa tuh? oh itu dia orangnya bukan ya John ya bukan dungan makasih ya Mbak salah orang ternyata nah ini dia nih John eh dateng juga gua tungguin dari tadi ini dia nih P3K akhirnya dateng juga lo pedagang eh pedagang pura-pura kolektor pedagang pura-pura kolektor akhirnya gua kena racun buat beli wagon E39 ini kenapa sih lo ngajak tempatnya begini John? iya John angin-angin sepoy sepoy angin sepoy sepoy biar belitnya cair John cair 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 gitu John tapi emang gua suka banget sih dari pertama waktu gua bikin video lu kemarin apa lu ngincer ini? sebenernya engga gua ga ada kepikiran buat beli mobil baru apa lu mau udah semang sengaja pengen ngincer ini tapi lu pengen nyobain M3 dulu engga bener ngapain orang iya bener 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 orang gua kesana pengen nyobain M3 doang ternyata akhirnya emang jodoh ya jodoh ketemu juga nih mobil wagon gua sebenernya udah lama nyari wagon karena waktu kecil ga tau kenapa gua suka aja ngeliat mobil wagon gitu ya ganteng bisa bawa barang banyak bener sebenernya kalo di luar negeri kan banyak yang pake apa ya mama buat ngantaranaknya main bola nah socker mam iya socker mam kebetulan gua udah punya anak gua bilang sama bini gue buat main bola bukan main bola sama socker mam engga buat kan gua bilang sama bini gue kamu bayangin nih sayangnya kita naik wagon abang di belakang pake car seat kaca bening kaca bening gila gimana cewek-cewek ga ngertiin aku wih ini langsung gampar gua beli mobil malah buat yang lain ya iya jir tapi ini speknya apa Jon ini speknya ya kebetulan ini warnanya udah Imola Red warnanya dia yang individual buat M5 ya rupanya agak jarang juga tapi ga jarang tapi ga jarang lumayan agak jarang terus body kitnya juga udah pake M5 BMW 39 M5 full M5 depan belakang samping ya oke terus remnya juga udah pake bawaan OEM E39 M5 oke ya jadi lu remnya juga lebih pakem Jon berembo ya iya 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 ini velgnya apa nih velgnya M Parallel Forge Ring 18 speknya buat E39 M5 juga 8, 9,5 ini pokoknya M5 semua ya styleannya gaya-nya gaya M5 style M Performance kalo wager ya iya M Performance lah tapi M5-nya sih ga ada dia di sedan adanya di sedan ga adanya iya terus emm apa lagi Jon yang udah di custom ini kalo custom sih ga ada yang aneh-aneh ya ini doang paling lips depannya pake Haman Haman terkendali Haman terkendali Haman nyaman Haman nyaman Lampunya juga udah di refresh juga jadi mbak jadi udah baru lah istilahnya lah terus jadi seger terus apa ya kalo interior sih tetep original tapi masih seger lah istilahnya coba gue pengen lihat interiornya ya coba gila ini masih seger banget interiornya Jon ya asli ini tahun 2001 kan ya 2001 yes wah gokil Jon astaga menyala banget nih asli menyala udah ada sandrofe ya jangan lu kasih kulit-kulit Jon kayak anak lu kan anak 2000 pakai mobil dikasih kulit-kulit iya japan dulu mobil portular apa-apa dong pakai itu bolong-bolong kayak sofa ya ada anjing pakai mobil lo gitu loh mana-mana lo gitu sekarangnya lo tidur di dustboard tidur di dustboard makanya terus apa lagi kalo yang di setir pakai multifunction unsport jadi dia bisa ngatur volume segala macem bisa ngatur odo terus bisa ngatur macem-macem lah dia udah multifunction lah pada zamannya sih ya termasuk opsional agak mewah lah istilahnya pada zamannya ya pada zamannya tapi sekarang masih oke sih tahun 2001 udah ada ini masih aktif semua nih aktif-aktif berfungsi semua joknya juga elektrik Jon joknya elektrik Jon nyala gak sih elektriknya nyala Jon nyala cuy wuish nyala wah sandrofe juga eh apa tuh yang terbang terus juga ini udah vanity mirror juga wah vanity mirror waduh ini cocok banget nih bini gua ini apa nih yang jatoh-jatoh itu buat antena radio oh waduh bini gua cocok deh nih demen dia bisa ngaca di sini kan iya lampunya itu mah gak nyala nih ya gak nyala kadang nyala kadang gak ya mobil tua iya kalo mau nyala semua bagus semua mobil baru ya Jon ya wah gila Jon asli ini masih ada handphonenya juga carphone bukan handphone oh carphone iya iya telepon mobil Jon carphone bukan yang buat belanja ya itu apa tuh tempat belanja apa tuh tempat belanja iya lah gua gak tau carpur oh carpur ya ini gimana cara copotin carpurnya 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 udah telpon Jon ini bisa nyala telponnya nyala kalo isi kartu halo 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 pak iya tuh pak ada yang pake narkobos gitu pak namanya risiko pak nah ini Jon cakep nih ini opsionalnya dari sana atau dari sananya bawaan mobilnya bawaan mobilnya biasanya mobil-mobil Eropa tuh kadang ada yang mereka Nokia kan juga kan Nokia yang paling mewah sebelum ada Apple iPhone Android Nokia kan berjaya sama Ericsson dashboard ini Jon dashboardnya masih rapi loh ini masih gokel tahun 2001 ini apa nih emblem nih ada emblem ya Jon ini emblem standart ya yang belum lama tuh udah jelek oh udah diganti ya yang belum ya ini udah di Android di upgrade jadi Android ini udah Android coba ngayain dulu ya wooo masih hidup tuh wih mobilnya berdiri Jon berdiri langsung otomatis begitu mobil lo kandas abis kayak panggur dateng langsung berdiri siap gerak langsung dia ngangkat dia Jon cakep Jon pakai Android Jon Android 4G LTE wih udah bisa nonton dokep sini ya nah ini taruh dulu nih handphonenya nih biar cakep wah ini manajemennya kan manajemennya Air Lift Air Lift berapaan sih kalau pasang manajemennya sama instalasi kurang lebih 32 sampai 34 juta manajemennya aja manajemen ini doang ini doang 30 jutaan 30 jutaan di luar Airsus ya kalau sama Airsus kurang lebih ya 50-an lah 55 ada yang bought on kit 60-an itu itu belum harga temen kan harga temen kan lebih mahal joh kalau kata di suara-suara kan harga temen lebih mahal iya 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 jangan dibalik Jon harusnya harga diskon harga diskon kalau harga temen lebih mahal bener 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 biar support temen kan ya gak minta gratis ya nah ini apa nih ini dari sana begini Jon iya di sana nyata screen maksud gua ini udah ada logo-logo BMW ya iya emang buat BMW oh ini khusus buat BMW khusus dan Air39 iya oh berarti kalau gua ganti lagi sayang loh ya sayang ya kalau lu kan duit banyak bebas lah mau ganti-ganti apa aja bebas wih enggak dong duit juga masih pas-pasan nih pas beli pas ada ya yoi oh tapi speakernya udah caur nih speaker kayak gua harus ganti sih ganti lu pakai apa ya bolt on, Venom apa segala macem bebas tuh iya kayak speaker harus karena gua kan rapper banget Jon iya musisi sejati bener Jon jadi kalau dengerin lagu tuh totalitas udah agak pecah ya ini standar berarti standarnya standar apalagi nih yang gua harus tau nih santro masih nyala gak bocor nih gak bocor kalau lu buka bocor kalau bocor kalau bocor kalau bocor kalau bocor kalau bocor kan positif bener bener ini lampu lampu baca tapi standarnya ini tadi diganti atau enggak ini udah upgrade udah teleskopik ya teleskopik teleskopik juga sama wow steel steering teleskopik ini teleskopik wah udah tilt sama teleskopik ya Jon gokilnya otomatis udah ngikutin memori sih terus di jok lu kalau di jok supir ada memorinya jadi mau oh disitu ada memori memori sitenya ya jadi kalau orang lupa eh gua berapa tadi ya nomor masuk gitu itu buat istri supir sama gua iya bener-bener pas pas si Jon ya nah tapi ya Jon yang paling mahal dari mobil ini adalah pantatnya bagian belakangnya ini ini kalau pantatnya kayak gini harganya murah Jon tapi ketika pantatnya udah wagon harganya jadi lima kali lipat gitu ya di Indonesia di Indonesia gua gak tau di luar juga lebih mahal dikit tapi gak semahal Indonesia nah ini dia nih ini gini gak? iya bisa lu ini videonya tuh ada orang di sebelahnya ngangkat ya biasa ini pake otomatis atau gak? tong bro tolong bro otomatis ini otomatis ya Jon wih ini dia bagian belakang wagonnya Jon waduh ada scarlet ini dia Jon gua emang bawa ini buat lu udah gua taro tadi sama anak gua 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 suruh kan sama si pegal lu taro kan tadi gal ini Jon scarlet whitening ini buat nanti kasih ke bini lu ya ini dia nih banyak variannya nih lu liat tuh scarlet whitening ini hand and body lotion terus ini ada body scrub nah ini buat mandi nih Jon tuh iya 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 brightening shower scrub buat bini lu nih wangi enak banget siup wangi kan ini favoritnya bini gua nih yang freshy ini dia Jon favorit gua kemana-mana gua selalu pake jolly body lotion dari scarlet whitening nih kita pakein dulu cobain Jon cobain Jon nih laki-laki juga harus tetep ini dong laki-laki tetep harus pake ini ya karena karena cuaca sekarang kan lagi gak berhentu gitu ya kulit kita suka kering gitu kan nah gua kalo pake ini biasanya kalo gigit nyamuk doang tuh Jon beda dong beda dong beda ya ini beda Jon ini buat melembabkan kulit dan juga bikin kulit itu bisa jadi glowing gua kalo wangi-wanginya beda suka takut dicurigain istri Jon bilang dong nih kan dari gua dikasih wanginya kok beda gitu scarlet whitening nah ini abis mandi pake body scrub dari scarlet whitening harganya murah cuma 75 ribu rupiah aja terus dia juga gak dites di binatang jadi bagus banget ya oke pokoknya ini banyak vitaminnya di scarlet harganya yang paling murah 75 ribu Jon itu yang paling penting ya murah banget 75 ribu rupiah aja ini buat bini lo lo kasih ya ada ini buat mandi mandi sabun terus juga ada body scrub sama hand and body wah terluka ya lotion ini gua demen nih buat ibu hamil aman gak nih Jon aman aman dong kalo diminum gak aman jangan minum ya coba Jon buka bagasi eh bagasi ke mesin Jon kita liat nih ya mesinnya gimana nih penampakanan ini percuma casingnya bagus kalo on the dealnya udah mesinnya ada kodoknya Jon eh mesinnya ada kodoknya nah kan bukanya gimana Jon gimana nih kalo gak BEMU ini kamu mau tau dulu gimana ini kayaknya nih terus terus oke eh gila Allah oke gua anak libu om Jon terus terus wuih mesinnya masih rapi ya masih sehat kalo taro kopi gak tumpah Jon iya masih kering iya kering ini belum becek nih tapi kering kan gak enak ya iya agak basah-basah dikit agak basah dikit apaan siapaan kering eh lu kalo belum nikah gak ngerti kalo gua mendi udah nikah iya gak tau ya iya iya gini penampakan mesinnya iya eee 3.000 cc ya 3.000 cc 2.800 2.800 tepat ya tapi 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 gak ada yang bapain nih enggak gak ada yang bapain nampot ada diganti belum? nampotnya udah nampot ada diganti apa? pake gua lupa antara S&M atau Master Shuf pokoknya original bukan kaleng-kaleng kalo si ini oke 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 gua mau test jalan lu tapi lu ajarin gua lu dong gimana cara pake manajemen oke oke ganteng sih nih kacanya masih bisa keliatan dari luar iya kalo ngopil keliatan nih ha gak aquarium sih cuman adem kayaknya bini gua bolehin karena kacanya begini ya jadi gak bisa macem-macem loh gak bisa bawa cewek lain gua perlu GPS John oke oke caranya ini kan ambas nih ini kan ambas nih 0,0,0,0 semua ya ini paling bawah paling bawah air out namanya air out artinya dia kandas udaranya keluar semua kan air out terus ini ada memorinya 4x ini yang 0 ini buat paling kandasnya ini jalan Ceper jalan Ceper ini jalannya jadi pendek banget jalan gaul lah gitu istilahnya biar keliatan gaul ini jalan agak sedang dikit oke jadi masih oke tapi buat obstacle-obstacle yang tanjakan-tanjakan sayang ntar lips depannya kalo jalan buat aman banget yang nomor 4 ini gitu jadi saat 1 ini kan ada bacanya saat ini 2 3 4 ini apa? nah itu paling atas buat kita manual kita mau ngatur apa namanya ketinggiannya manual jadanya dulu oke coba paling bawah gimana? paling Ceper ini paling Ceper nih sekarang paling Ceper nih paling Ceper sekarang nah kalau jalan agak pendek dikit ini pencet 2 kali? sekali pencet abis itu pencet lagi oh keluar hijau dulu baru pencet lagi keluar angkanya dulu baru yang sedang terus yang sedang yang buka jalan air lift sekali pencet keluar angkanya kan pencet lagi oh gitu udah jadi nah kalau ini kan udah otomatis nih namanya dia ketinggiannya akan kembali seperti semula yang lo save pada saat dia lo hidupin misalkan parkir lo ambles nih lo gak usah pencet-pencet aja lo starter aja mobil ntar dia akan berdiri di posisi lo jalan kalau kita agak lama kayak gini kan lama nih pencet lagi berarti 2 kali tapi kalau lo langsung cuma 2 kali doang ini kan langsung nih tuh langsung kalau lo kalau lo tahan dulu kayak gini sekali keluar angkanya 2 kali gitu Jon oke biar Afdol kita dealingnya di luaranya di Jon serah terima kunci dan semuanya abis itu kita test jalan ya karena gue penasaran nih gimana rasa ya biar abdol terimakasih ya Jon sama-sama terimakasih ya thank you sudah deal ya kita ya oke apa nya udah udah apa lagi udah transfer kan transfer doang ya transfer ini kuncinya kan anjing oh iya nih kuncinya kuncinya oh kuncinya begini ya Jon ya kayak Toyota ya iya Toyota kayak gini oh kembali Innova kan kayak gini kunci ya iya Innova kan muda dia kan tua iya mirip ya mirip kuncinya kayak Innova tuh ya tapi asli begini enggak sih biasa oh beda improve improve oh dia di improve kuncinya oke kuncinya cuma satu SNK SNK dua kebalik ya ini mobil bodong loh SNK dua emang bolak-balik kan SNK ada fotokopi di belakang oke ya udah sekarang gue pengen nyobain dulu udah lengkap nih Ki lu yakin Ki ya udah aman semua nih mobilnya aman aman tinggal pake cakep sih oke anjing nyala banget Jon ya komen kalo kalian suka dengan mobil ini menyala atau tidak kasih nama siapa nih kiri-kiri mobil merah eh 39 wagon gue gue cobain mobilnya dulu eh balik dari istir kiri istir kanan thank you Jon udah nih udah ya hmmm mari kita cobain dulu bawa si merah ini BMW 528 Turing Wagon tahun 2001 yang ada dalam bayangan gue adalah enak gak sih bawa mobil yang umurnya udah lebih dari 2 dekade ini yang kalo jadi manusia mungkin umur segini udah masuk kerja atau kuliahnya lagi bandel-bandel otw calon pemutian gitu di kampus Jon hehehehehe jadi hal pertama yang gue rasain waktu nyoba mobil ini adalah kaget ternyata mobil tua masih enak juga di bawahnya cuy mungkin karena pengaruh pake velg ring 18M parallel plus ban rada tebel ukuran 40 kali ya tapi intinya mindset gue bahwa mobil pake airsus itu gak enak terbantakan disini karena so far di dalamnya masih aman banget menurut gue bantingan suspensinya juga gak keras-keras banget pas kondisi jalan jujur gue mikirnya bakal kayak naik odong-odong gitu rasanya tapi ternyata kadit Jon cuma emang tarikan bawahnya rada berat sih gak tau karena bodinya yang berat atau karakternya emang kayak begitu anyway semua itu masih bisa gue maklumin karena pas bawa mobil ini plus kaca film tipis-tipis manja bikin tingkat kepedean gue naik 3000% Jon oh iya kira-kira kita kasih nama apa ya si vegan merah ini komen boleh kali bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax